Halo salam ya semuanya, balik lagi sama gue di Fajar, mesinja.com Di video kali ini gue bakal unboxing singer terbaru yaitu singer 984 Dimana singer 984 ini adalah pembaruan dari singer 974, model lama Yang membedakan dari 984 dan 974 adalah sistem skoci Kalau misalkan sistem skoci 984 itu sekarang berdiri Nah kalau misalkan 974 itu yang dulu itu tidur Dan camnya juga ditempel kalau 974 Tapi kalau 984 ini camnya sudah di dalam Jadi kalian langsung pilih pola yang ada di sini Tinggal puter-puter aja Kalau misalkan 974 dulu itu kalian pengen pola apa Itu kalian harus pasang cam di mesin tersebut Terus dimana 984 sama 974 ini segmentasinya masih sama Yaitu untuk kelas flatbed Flatbed ya, kelas flatbed Flatbed itu, flatbed sama kelas rumahan mesin jahitnya beda Kalau flatbed bodinya 80% itu besi Tapi kalau misalkan rumahan hampir 100% bodinya plastik Tapi tetap untuk daleman, untuk gear-gear material yang penggerak-penggeraknya tetap besi Jadi kalian untuk skala rumahan pun Beli mesin portable yang untuk skala rumahan pun aman Kalau untuk pakai kelas rumahan Nah kalau ini makanya saya bilang Semi-industri sama semi-portable Semi-industrinya karena dia bisa dipakai kerja keras Ya, selain bodinya besi Motornya juga bisa dipakai untuk sedikit Bisa lebih kerja keras Terus, kenapa dibilang semi-portable Karena kalau misalkan single 98 perni nih Beda dengan mesin portable pada umumnya Jadi, kalau misalkan mesin portable yang skala rumahan Tinggal taruh di meja manapun dia pasti stabil Tapi kalau ini, dia nggak bisa ditaruh di meja manapun Jadi harus ada dudukannya Sama seperti mesin hitam plastik Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai meja mesin hitam juga Bisa kalian pakai box cover Nanti saya contohkan yang ada di videonya Oh iya, sebelum masuk video unboxing Jangan lupa subscribe channel Youtube Fajar Mesin Cain Ya, di bawah, gratis Ya, langsung aja kita unboxing Ini ada petunjuk manualnya Ini ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Terus, disini ada Oh, asesoris yang didapat Ini ada obeng Untuk buka plat Bisa dapat obeng dua ya Sama ini biasanya untuk ganti jarum Ini, ini sepertinya buat Dudukan benang Jadi kalian misalkan pakai jarum ganda Harus pakai dudukan benang ini Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai jarum ganda juga Tetap ini harus dipasang Karena ini buat dudukan benang Ini nanti dilihat Ini buat apa Saya belum paham Sepatu-sepatunya juga beda Dengan tipe 974 Ini dapat minyak Ini dapat minyak Spool 4 piece Sepatu lubang kancing Jarum mesin jahit Sepatu kelim Sama pendedel Ini kalau buat bersih-bersihin kotoran yang ada di tension Dan kalau misalkan dibuka itu pendedel Oh, ada contoh jahitan ya Sudah ada di dalam mesin Ini contoh-contoh jahitannya Sampai jumpa Pedal Nah, ini mesin ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton